Halo semuanya, nah ini adalah video kedua ya, kita akan membahas mengenai perubahan entalpi pengurayan standar Nah, jadi kalau konsepnya itu, yang namanya pembentukan kan dari A itu menjadi B misalnya ya Nah, B ini adalah reaksi pembentukan, nah kebalikannya adalah reaksi pengurayan Jadi jangan A menjadi B deh, kita yang lebih seru aja ya Misalnya ada A2A plus B menjadi A2B, nah ini adalah reaksi pembentukan misalnya ya Ini pembentukan gitu, nah dia punya nilai delta HF itu misalnya sebanyak positif 100 gitu ya Ini kilojoule per mol, satuannya, terus ini derajat gitu ya Nah, berarti kan kalau kalian lihat disini belum setara nih teman-teman, berarti disini ada angka 2 gitu ya Nah, reaksi pengurayan berarti reaksi kebalikannya, yaitu A2B menjadi apa? Menjadi 2A plus B, nah inilah adalah reaksi pengurayan Ya, pengurayan itu adalah simbolnya delta H D derajat Nah, nilainya itu pasti kebalikan dari nilai delta HF Kalau misalnya disini kita punya plus 100 kilojoule per mol, berarti delta H D nya minus 100 kilojoule per mol gitu ya Nah, itu makanya disini ada tulisan bahwa nilai delta H D sama dengan kebalikan dari nilai delta HF gitu Nah, intinya apa? Intinya disini harus 1 koefisiennya ya, 1 mol Nah, disini yang diuraikan juga harus 1 mol Dan juga Z yang bereaksi ini harus atom-atom atau unsur-unsur penyusunnya ya Jadi, ini harus mereka semua ini harus unsur-unsur penyusunnya ya Gitu Supaya dia bisa dikatakan sebagai entalpi, pembentukan standar ataupun pengurayan standar Nah, yang dibentuk ataupun yang diurai harus 1 mol Atau koefisiennya harus 1 Makanya nanti satuannya disini adalah kilojoule per mol Kenapa per mol? Itu artinya untuk 1 mol Z yang bereaksi Gitu ya teman-teman ya Semoga bisa dipahami, itu merupakan entalpi pengurayan standar dan juga hubungan antara entalpi pengurayan standar dan pembentukan standar Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Nah, ini ya perubahan entalpi pembakaran, netralisasi dan juga peleburan Oke, stay tune aja di channel ini Sampai bertemu di video selanjutnya Dadah